Halo teman-teman sempat OBS Hari ini aku mau nge-review Buang Naga Putih Eh salah Ternyata ini yang merah Kita cari yang putih dulu ya Coba yang ini Oh bener-bener ya teman-teman Wow Nah dari tampilannya sendiri Menarik Dia putih Terus ada bercak-bercak hitamnya Seperti biasa Untuk rasanya Mari saya coba dulu Semoga tidak mengecewakan Perbandingannya dari kandungan Dari Karena kandungan airnya lebih banyak Selain itu Ada beberapa manfaat juga Dari Dari Buang Naga Putih itu sendiri Nah yang pertama Yaitu Menjaga Menjaga imun tubuh Kan cocok banget Saat pandemi seperti ini Kita makan Buang Naga Putih Nah yang kedua Memelihara Kesehatan mata Seperti halnya wortel Buang Naga Putih juga dapat Memelihara kesehatan mata Berikutnya Menjaga penuaan dini Ini cocok banget Buat yang Mau tampil Tetap Awet muda Nah berikutnya Dapat menjaga Kesehatan jantung juga Jadi Rekomendat lah Buat kesehatan Nah yang terakhir Dan yang paling penting Buang Naga Putih ini Dapat menurunkan Kadang gula gedara Nah selain Apa namanya Selain kita menyebutkan Keunggulan dari Semua itu Masih ada banyak lagi Keunggulan-keunggulan lain Selain itu Kandungannya Kandungan dari Buang Naga Merah itu sendiri Antioksidanya lebih tinggi Daripada Kandungan Dari Buang Naga Putih Meskipun Kandungan Antioksidanya Dari Buang Naga Putih Lebih rendah Tapi Dia juga memiliki Kandungan Beberapa manfaat Yang sudah saya sebutkan lagi Dan masih ada Banyak manfaat Yang lainnya Jadi intinya Dari kedua Buang Naga ini Baik untuk Kesehatan tubuh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Bertemu kami Omah Bibit Semar Kali ini Di segmen Rebahan Review buah-buahan Kami Omah Bibit Semar Ingin mencoba Menginformasikan Salah satu buah Favorit Rasanya Manis Segar Biasa dibuat Olanjus Buah Naga Kami Kemarin Mencoba Buah Naga Merah Yang Sering Dicipi oleh Beberapa Teman-teman Dan kali ini Kita coba Buah Naga Putih Buah Naga Putih Ini Memiliki bentuk yang sama Dengan Buah Naga Merah Pohon yang sama Dan Sedikit berbeda Di Bunganya Bunga Buah Naga Putih Bercorak Putih Agak Kekuning-kuningan Dan Buah Naga Merah Bercorak Putih Kemera-Merahan Dan Ciri Fisik Dari Buah Naga Putih Ini Sendiri Hampir sama Dengan Buah Naga Merah Buah Naga Merah Memiliki Sisi Kulit Seperti Sisi Naga Ini Lebih Banyak Kecil-kecil Lebih Banyak Memenuhi Buah Naga Ini Jika Buah Naga Putih Yang Depan kita Ini Memiliki Sisi Yang Tidak Terlalu Banyak Agak Berenggang Dengan Agak Berjarak Dengan Yang Lain Sisi Besar-besar Tidak Kecil-kecil Buah Naga Ini Memiliki Cerita cukup Panjang Masuk Ke Negara Indonesia Karena Buah Naga Ini Berasal Dari Amerika Tengah Amerika Selatan Buah Naga Yang Manis Ini Banyak Dikembang Biakan Di Beberapa Wilayah Asia Juga Di Thailand Filipin Malaysia Di Taiwan Juga Di Negara Kita Negara Indonesia Mari Kita Buka Kita CCP Bagaimana Rasa Dari Buah Naga Ini Simak Sobat OBS Mari Kita Coba Buka Bismillah Buah 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 Naga Putih Memiliki Daging Yang Putih Beda Warna Dengan Buah Naga Merah Manfaat Dari Buah Naga Ini Sudah Disampaikan Oleh Teman Kita Di T-shirt Tadi Di Awal Video Mungkin Saya Tidak Terlalu Banyak Menceritakan Manfaat Dari Buah Naga Ini Yang Paling Banyak Orang Suka Karena Buah Naga Putih Ini Memiliki Antioksiden Mari Kita Coba Daging Nyampu Manis Agak Sedikit Asam Asam Manis Bukan Asam Pedas Di Kondisi Cuaca Seperti Ini Enak Juga Kita Menikmati Buah Naga Langsung Atau Kita Olah Jus Tapi Mungkin Untuk Dibuat Anget Tidak Cocok Coba TPS Kita Buat S Aja W Dengan Buah Naga Mungkin Itu Bisa Menjadi Ide Yang Cukup Menarik Buah Buah Naga Ini Ya Lumayan Produktif Harga Jual Yang Tidak Terlalu Mahal Banyak Orang Suka Buah Naga Ini Bisa Kita Kembangkan Kembang Biakan Mungkin Di Dataran Yang Cukup Tinggi 500 Sampai 1000 Meter Datas Laut Mungkin Bisa Di Bawah Itu Tapi Untuk Hasil Buah Mungkin Kurang Maksimal Penanaman Buah Naga Ini Gampang Sekali Di Beberapa Video Yang Lain Penanaman Buah Ini Bisa Dengan Cara Stack Kita Ambil Salah Satu Sulurnya Kita Potong 20 Atau 30 Centi Biasanya Satu Sulur Itu Bisa Menjadi Dua Atau Tiga Bibit Baru Sulur Yang Kita Pakai Itu Sulur Yang Pernah Berbuah Ada Sulur Muda Ada Sulur Yang Bisa Menjadi Bibit Dan Ada Sulur Yang Tua Nanti Di Gambar Kami Sertakan Sulur Muda Sulur Muda Itu Belum Pernah Memiliki Buah Dalam Satu Sulurnya Itu Dan Sulur Yang Baik Untuk Jadi Bibit Itu Yang Pernah Berbuah Kondisinya Mungkin Masih Bagus Tidak Terlalu Kering Dan Sulur Ketiga Sulur Yang Tua Yang Sering Berbuah Dan Mungkin Beberapa Sedikit Sudah Agak Layu Itu Mungkin Kurang Baik Kalau Misalkan Kita Jadikan Bibit Buah Buah Putih Putih Memiliki Harga Yang Berbeda Dari Buah Naga Merah Karena Buah Naga Putih Ini Masih Jarang Di Pasaran Di Beberapa Sualayan Ada Yang Menjual Harga Per kilo Itu 25 Sampai 28 Ribu Per kilonya Buah Naga Putih Dan Buah Naga Merah Ada Yang Sampai 15 Ada Yang 18 Di Sualayan Di Beberapa Pasar Tradisional Atau Di Tempat Wisata Pinggir Jalan Buah Naga Putih Sedikit Sekali Atau Jarang Sekali Kita Temui Kalau Buah Naga Merah Banyak Mungkin Harga Dari 13 15 Sampai 18 Ribu Per kilo Dan Buah Naga Putih Ini Memiliki Harga Yang Mungkin Hampir Sama 26 Sampai 28 Per kilo Karena Masih Jarang Buah Naga Putih Ini Kita Mencoba Mereview Sedikit Kita Coba Kembangkan Di Tempat Kita Juga Di Emah Bibit Semar Buah Naga Putih Ini Dan Memang Rasanya Manis Seperti Buah Naga Merah Rasanya Mantap Sedikit Informasi Tentang Buah Naga Dari Kami Dari Omah Bibit Semar Teman Teman Yang Ingin Memiliki Bibit Tanaman Seperti Buah Naga Durian Jambu Mangga Bahkan Beberapa Pohon Yang Lain Bisa Kontakt Kami Di Facebook Kami Omah Bibit Semar Atau Di Instagram Kami At Omah Bibit Semar Atau Langsung Kontakt Di WA Kami Yang Tertera Di Deskripsi Di Bawah Kita Sertakan Informasi Bisa Tanya Bisa Japeri Sekian Video Dari Kami Jangan Lupa Channel Kami Omah Bibit Semar Like Share Ke Teman Teman Yang Lain Atau Comment Untuk Lebih Memotivasi Kami Subscribe Dan Klik Notifikasi Lonceng Yang Ada Di Sebelah Kiri Akhir Kata Terima Kasih Pada Sobat Omah Bibit Semar Sekian Video Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Omah Bibit Semar Minima Minima Terima kasih.